Pertanyaan tentang gaibiyat ya, sesuatu hal yang gaib Maka kita gak bisa menjawab kecuali dengan dalil Gak bisa kita kiaskan, gak bisa kita beri jitihat Maka berita-berita dari Nabi SAW tentang hal seperti ini Maka beliau beritahukan Di antaranya, saking rahmatnya Allah kepada kita semua Allah menahan malaikatnya untuk mencatat setiap dosa yang kita lakukan Sampai kita beristirfar, maka malaikat tidak jadi mencatatnya Kata Nabi SAW Di dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani Dalam Mu'jam Al-Kabir Sayyidina Abu Umar Mahradiyallahu Ta'ala Anhu ceritakan Nabi SAW bersabda Inna sahibah shimal Sesungguhnya, malaikat yang ada di kiri Di kiri Ya kan? Kan di surat Qaf Surat 50 ayat 18 Allah berfirman Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi rakibun Atid Kan ada rakib dan Dan atid Maka Nabi jelaskan Inna sahibah shimal Layarfa'ul qalam Sungguh, malaikat yang ada di kiri Yang mencatat perbuatan buruk Layarfa'ul qalam Dia angkat penanya Dia angkat pulpennya Jadi dia pegang catatan keburukan Kemudian ini penanya dia pegang Berapa lama? Sittasa'atin anil abdil muslimil mukhti Jadi kalau ada hamba Allah yang muslim Yang berdosa Ini malaikat gak langsung catat Tapi malaikat tahan dulu Sittasa'at Sittasa'at kalau kita lihat Zohirnya artinya 6 jam Tapi kata saat itu memang umum pak Sa'at itu bisa sesaat Pokoknya berita dari Nabi Malaikat gak langsung catat Ditahan dulu Sampai kapan tadi? Sittasa'at Sampai akhirnya apa? Fa'in nadima Kalau dia segera menyesal Atas perbuatan itu Indah sekali Dia pun menyesal Kemudian dia pun beristighfar kepada Allah Maka malaikat tidak jadi mencatatnya Ini diantara bentuk rahmat Allah Bahkan kita melakukan dosa Allah tutupkan Aibnya Ada hamba Allah melakukan dosa gelap-gelapan Tersembunyi di tempat yang tidak diketahui orang Dikunci dari dalam Ya Kemudian ketahuan gak? Tidak ketahuan Makanya Allah sangat benci kepada mujahirin Siapa itu mujahirin? Orang-orang yang Allah sembunyikan dosa yang dia lakukan Besok paginya dengan bangganya dia ceritakan Ada gak orang kayak gini? Ada Dengan bangganya dia katakan Semalam baru aja Padahal semalam sampai pagi Allah tutup dosa dia Eh dia malah buka Allah sudah tuh Begitu rahmatnya Allah Ditahan dicatat Terus ditutup Aibnya gak ketahuan Coba Pak Bayangkan Seandainya yang ngomong ini Allah buka aibnya Mungkin gak ada yang mau dengar perkataan saya Bener Pak? Iya gak? Seandainya dosa itu ada baunya Seandainya dosa ada Ada baunya Gak ada yang mau ngumpul sama kita Pak Kenapa? Betapa seringnya kita berdosa Berdosa Tapi setiap kali kita berdosa Apa yang terjadi? Allah tutupin Dari mata manusia Makanya ada seseorang yang dipanggil ustad Yang nampak pada manusia Dia orangnya baik Padahal di hadapan Allah Betapa banyak dosa yang dia lakukan Kita ini disebut baik Itu bukan karena memang kita baik Karena betapa banyaknya dosa kita Dan betapa seringnya Allah Menutup aib Aib kita Maka disebutlah kita orang soleh Disebutlah kita orang baik Disebutlah kita orang alim Ini diantara rahmat Allah Allah menutupi aib kita Dan diantara rahmat Allah Seandainya pun sudah dicatat Dicatatan keburukan kita Maka ada beberapa dosa kita Yang betul-betul dihapus seluruhnya oleh Allah Sehingga ketika Yawmul hisab Ketika nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Allah tidak lagi menyebutkan dosa kita apa Nabi pernah ceritakan Hisab bagi seorang mu'min Yang baik Itu mudah Makanya ada kan Betul? Siapa dia? Yang mendapatkan catatan amal dari sebelah kanan Maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah Maka Nabi terangkan Bagaimana cara hisabnya? Allah sebutkan satu persatu dosanya Kemudian setelah itu Allah nyatakan kepada dia Ini semua dosamu Dan kamu semua sudah mengakuinya Maka saksikanlah Saat ini aku ampu Ampuni Ini namanya maghfirotullah Ya Namanya maghfirot Maghfirot itu apa? Kalau kita terjemahkan ampunan Tapi tau gak Bapak Ibu sekarang Maghfirot itu dari kata gofaro Gofaro itu artinya menutup Maka yang dimaksud maghfirot dari Allah Tetap ada di catatan amal kita Namun Allah tutup Ibarat kalau kita punya tulisan Ya Lembaran yang sudah penuh dengan tulisan Kita double lagi dengan kertas Kita tempel Ditutup Tulisannya masih ada gak? Masih Seandainya dibuka penutup itu Maka terlihat itu Betapa kotornya catatan itu Ya Maka itulah maghfirot dari Allah Tapi kalau kita ingin betul-betul diampuni dan hilang Tidak ada di catatan amal kita Mintalah afwullah Kemaafan dari Allah Ada afwullah Ada maghfirotullah Dan itulah kenapa hikmahnya Di malam Lailatul Qadar Yang kita baca itu bukan Allahumma innaka ghafurun Tapi yang kita baca Allahumma innaka afwun Tuhibbul afwa Fafu'an Bukan Allahumma innaka ghafurun Tuhibbul maghfirotah Faghfir li Bukan itu bunyinya redaksinya Kenapa? Karena afwun ini lebih tinggi lagi Derajatnya Betul-betul dihapuskan dari catatan amal keburukan kita Sehingga ketika dihisap Tidak lagi Allah bahas tentang hal itu Jelas kiranya? Tentang hal ini? Ya Wallahu ta'ala A'la Wa a'la Wa mubishal Hai 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 Hai